Assalamualaikum, yo yo guys Di video kali ini, saya Faisal Fip akan sharing Bagaimana cara untuk melakukan reset di HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan Xiaomi Redmi Note 10 Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya Jadi disini, apabila kalian ingin mereset HP kalian Atau kalian ingin melakukan factory reset Jadi kalian cadangkan dulu data-data penting di HP kalian Karena nanti setelah melakukan reset Maka semua data-data penting di HP kita Termasuk foto, video, dan data-data lainnya Akan ikut terhapus Jadi pastikan kalian sudah mencadangkan dulu data-data pribadi kalian Yang menurut kalian penting Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama kita masuk ke menu pengaturan Oke, selanjutnya kita klik yang bagian tentang telepon Selanjutnya kita klik yang bagian setel ulang pabrik Kita klik Setel ulang pabrik Hapus item berikut ini Akun kontak foto dan video Aplikasi cadangan data kartu SD Item lainnya di perangkat ini Seluruh item yang terlampir di atas Akan dihapus secara permanen Cadangkan item penting ke komputer Atau Xiaomi Cloud sebelum melanjutkan Catatan Sebelum memulihkan item Periksa apakah folder MIUI Backup Perhatian Bagaimanakah proses reset ap Xiaomi nya Mari sama-sama kita saksikan Oke, sepertinya prosesnya sudah selesai Kita klik Kita pilih bahasa Saya akan memilih bahasa Indonesia Klik berikutnya Lokasi Indonesia Oke, syarat dan ketentuan Silahkan kalian baca Jika sudah dibaca Selanjutnya kita klik Saya telah membaca dan menyetujui Kita klik berikutnya Memberiksa kartu SIM Di sini saya klik lewati Di sini saya klik lewati Ini klik lainnya Setuju Di sini saya klik lewati tahap ini Setelah tambahan Klik berikutnya Layar kunci yang didesain ulang Kita klik setuju Pilih peluncur bawaan Ada yang klasik Dan ada yang menggunakan laci aplikasi Di sini saya menggunakan Klasik Kita klik berikutnya Pengaturan selesai Selamat menggunakan Memuat aplikasi Oke, kita klik berikutnya Nah, sekarang maka data-data semuanya sudah terhapus Kita klik file manager Setuju dan lanjutkan Nah, jadi ini datanya semuanya sudah terhapus Jadi Penyimpanan di HP saya terpakai 3,76 GB Dari 114,97 GB Nah, bisa kita lihat ya Semua data-data pribadi saya terhapus Oke guys, sekian tutorial dari saya Apabila kalian ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya